Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My Logis, Loggers, dan semuanya Hari ini live talk mendatangi Anda Pastinya dengan tamu-tamu yang memang sangat-sangat berkualifikasi Saya Handi Nasti, kita live di lognews201.com Ikutin terus, apa sih yang akan kita bicarakan, kita mau ngapain gitu Pasti bikin My Logis penasaran Bekasi, 10 Maret, setahu saya, karena saya nggak lahir juga di Bekasi Tapi bukan berarti nggak mau tahu gitu ya Bekasi 10 Maret itu selalu ulang tahun loh, Loggers My Logis Dan ketika sekarang 25 tahun berarti perak ya 25 tahun berarti perak Itu mereka saat ini, tahun ini itu kayaknya lumayan excited banget ya Lumayan bergembira banget ya Walaupun di tengah pandemi, tapi tetap prokes Karena Bekasi, PLT wali kuatanya termasuk yang sangat concern dengan COVID pandemi dan lain-lain Bersama saya sudah hadir, Ibu Iradiah Loka Beliau ini banyak banget jabatannya My Logis Iradiah Loka Madiani, STMM Ketua Olshamart Olshamart apa sih? Nanti tanya aja ya Karena kalau saya sih udah tahu, kalau saya sekarang spoiler, nggak enak juga Nanti My Logis langsung keluar dari tontonan ini Terus Wakil Ketua WBK Juga Sekretaris Ibu dari satu putri ini Bikin event, My Logis Eventnya itu Sebulan penuh Ulang tahun Bekasi Nah, kayaknya sih Untuk yang di Transpark Juanda tanggal 31 Ini adalah Big Bang-nya Namanya itu Bekasi Great Seal Saya kurang-kurang hafal Tapi temanya keren Kebangkitan daya saing ekonomi sebagai perwujudan Tahun Perak Melalui pengembangan industri kreatif Itu 30 Maret sampai 2 April Berarti pas Ramadan Ramadan kita ada sesuatu berarti kan Ada sesuatu yang akan kita beli Kita belanja untuk persiapan Kecuali minyak goreng Tapi kan nggak tahu juga ya Minyak goreng ada apa nggak sih nanti? Nggak ada Nggak ada ya? Minyak goreng nggak ada My Logis, mau dimanapun nggak ada ya Nanti kita ngobrol-ngobrol Karena ini banyak banget yang berkecimpung di dalamnya Ada Pemkot Bekasi tentunya Ada Osamart Ada Apji Apji Kota Bekasi Ada PPDI Nah, ini PPDI Ngapain sih PPDI kok di Bekasi Acara Bekasi Great Seal Terus ada Transpark Juanda Mall tentunya Di ulang tahun 25 tahun Bekasi Sponsornya banyak banget Tuh Kalau Bekasi buat acara ulang tahun Banyak banget sponsornya Nggak lama lagi kita tanya ke Aku manggilnya Mbak Ira Assalamualaikum Mbak Ira Waalaikumsalam Sehat? Sehat Nggak jauh kan dari logam ya rumahnya? Deket banget Saya di Galaxy juga Jadi nggak terlalu jauh saya ke sini Iya, iya Kalau bikin event tuh Biasanya Hamin 7, Hamin 2, Hamin 5 Itu berasa banget Dek-dekannya Kayak gitu nggak? Bener-bener Tapi boleh dong saya tadi Sedikit Apa ya Meluruskan bahwa Sebetulnya Event Satu bulan ini Bekasi Great Seal Adalah Giatnya Pemkot Kota Bekasi Giatnya Pemkot Kota Bekasi Perwujudan Tahun Perak Untuk meningkatkan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Nah Banyak sekali program-program Pemkot Kota Bekasi Dalam rangka HUT Bekasi Tahun ini Salah satunya adalah Pembuatan 1000 NIB Untuk UMKM Dan juga Bekasi Great Seal ini Artinya 1000 NIB? Betul Free? Free, secara free Nah kemudian juga Yang Bekasi Great Seal ini Pemkot Kota Bekasi Bekerja sama Juga dengan Mall-mall Di seluruh Kota Bekasi Untuk bisa UMKM Go to mall Untuk bisa UMKM Go to mall Betul sekali Jadi ini salah satu Upaya memberikan Ruang promosi Bagi para Pelaku UMKM Untuk bisa Berada di mall Dan juga tentu saja Bisa meningkatkan Omset kan Setelah kemarin Pandemi Iya betul Kita melakukan Apa namanya Transformasi Digital ya Iya betul Karena memang ada Pembatasan sosial Nah sekarang Tadi sudah disampaikan juga Sama Pak Handi Bahwa sekarang Kita memang harus Bersahabat dengan Kondisi sekarang Iya Kita memang harus Berdampingan dengan virus Jadi harus prokes Iya kan Tapi kita tetap bisa Menjalankan Tetap kreatif Tetap kreatif Termasuk di mall Tetap kreatif Dan inovatif Iya Nah kemudian juga Tentu kita juga harus Mengkampanyekan Bangga buatan Indonesia Jadi Di mall ini Ternyata Kemarin Sudah dimulai Tanggal 1 Maret Itu opening Di Metropolitan Mall Yang langsung dibuka Oleh PLT Wanikota Dengan komunitas Wanita Bekasi Kreatif Energic Responsive Empathy Nasionalis Atau biasa disingkat WBK WBK Grand Kemala Lagun Kemudian juga Teman-teman dari HWDI PPDI Jadi penyandang Disabilitas Di Grand Mall Dan sekarang Di Transpac Mall Juanda Sebagai Akhir Jadi kalau kemarin Dibuka Kemudian berjalan Kalau gak ditutup Nanti buka terus Iya betul Jadi harus ditutup Panitianya gak bubar-bubar juga Pasin panitianya Jadi ditutup Nanti insya Allah Tanggal 31 Maret 2022 Di Transpac Mall Oke berarti boleh dibilang Itu big banknya lah ya Ya Big bank dari rentetan acara Betul kan Oke Terus persiapannya gimana Untuk tanggal 31 Dari tadi saya lihat Kayaknya di telepon-telepon terus Itu aman Aman apa gak aman berarti Kalau di telepon Berarti kan Banyak yang Mencari informasi Iya betul Jadi Alhamdulillah Dukungan luar biasa Pak Handi Jadi memang ini adalah Kerja bareng Jadi bukan Bukan kerja sendiri Bukan komunitas Olsa saja Atau ABZI Atau PPDI Dan Tapi Semuanya Jadi Pemkot Kota Bekasi Kemudian dari Apa Transpac Juanda sendiri Sebagai pemilik Mall ya Yang Yang memfasilitasi Tapi mall-mall yang lain pun Juga Men-support Kemudian juga Para pelaku UMKM Kemudian juga Para sponsor ya Jadi suasana Jadi ini kolaborasi Yang luar biasa Betul Ya komunitasnya sendiri Ada tiga kan Orsamat Kemudian asosiasi pengusaha Jasa Saboga Dan juga PPDI itu singkatan Dari perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Ini menarik banget Ini Iya 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 betul Seperti Seperti Eraborasi Seperti itu ya Eventnya ini banyak banget Yang aku baca disini Demo Demo menghias Terus atraksi Dan lain-lain Nah Ada Terslip disitu PPDI Iya Engagementnya apa Dengan Dengan event Tanggal 31 Maret ini Betul Jadi PPDI Dalam Acara ini Akan Memberikan Penghargaan Kepada Kota Bekasi Sebagai Kota Inklusi ya Pertama itu Yang Memberikan Apa namanya Iya ramah ya Pada Pada penyandang-penyandang Disabilitas Jadi untuk Untuk Misalnya memberikan ruang Untuk para Penyandang disiplasi itu Berkarya Berkreasi Sebagai wira usaha Iya Secara Garis besar Ini yang bisa saya sampaikan Karena nanti Pas eventnya langsung Sepertinya PPDI yang Jauh lebih berkompeten Untuk menyampaikan Iya Betul 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 Sekali Siap Tapi nanti Banyak sekali Iya Dari PPDI Pusat PPDI Kota Bekasi Bahkan dari Komnas Penyandang Disabilitas Semuanya hadir Dalam acara ini Kemudian juga dari HWDI Dan juga Adek-adek Penyandang Disabilitas Nanti juga akan hadir Termasuk Karya Karya Dari Apa namanya Adek-adek Yang Apa namanya Dari LSPR Jadi LSPR ini Oh iya Secara deket Iya betul Kan satu lingkungan Ya Oh LSPR ikutan LSPR Ngapain Ngapain ya LSPR Bagus Memiliki semangat yang Luar biasa Sangat kreatif Dan inovatif Dan punya karya Nah karya-karya ini pun Nanti juga akan ditampilkan Di dalam Event Bekasi Great Sale Di Transpac Mall Jawa Ada Oke Selain itu juga Tentu saja Ada Apa namanya Produk-produk Para pelaku UMKM Di display pasti ya Di display ya Betul Craft Dan juga Fashion Yang nanti juga akan Diperagakan oleh Para-para model Yang akan memperagakan Apa namanya Baju-baju ya Dan Dan apa Kerajinan ya Dari Produk pelaku UMKM Oke berarti artinya Ketika Gimic acaranya ini Atau gimmick activitynya Itu ada fashion Itu fashion show Produk UMKM nya Gitu ya Betul Terus Ngedisplay makanan dan lain Mereka juga Gitu ya Betul sekali Nah kalau yang pertama Nanti Kalau saya boleh Bicara Rangkaian acaranya Yang pertama itu Jam 10 Sampai jam 12 Itu ada Teman-teman Asosiasi pengusaha Jasa Boga Memberikan Demokreasi Tumpeng Pak Abji ya Abji Nah ini nanti Bu Ida Rosida sendiri Selaku ketua Dari Abji DPC Kota Bekasi Yang akan Memandu Plus Ibu Susan Dari Naristi Ketering Abdi juga Salah satu pengurus Dari Abji Nanti akan Memandu Demokreasi Tumpeng Kenapa Tumpeng Tumpeng ini adalah Simbol Simbol Tumpeng Tuhan Maha Pengasih Penyayang Pengampun Oh gitu Serius Kepanjangannya Tumpeng Bertau Ini kan Makanan yang Sangat familiar Di masyarakat Yang enak Yang kemudian Bisa dibagi-bagikan Kepada Banyak orang Sebagai tanda Syukur kita Untuk mengingatkan Kita senantiasa Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan nanti Kita akan Bagi persis Di angka 25 Sesuai dengan Bekasi Umur Bekasi 25 Dan nanti akan Dibagikan pada Para tamu Termasuk Bapak PLT Wali Kota Insya Allah Nanti beliau juga Hadir Jam berapa itu? Insya Allah Nanti jam Jam 1 Dibagikan Jadi jam 10 Sampai jam 12 Itu Didemokan Berarti gue gak usah sarapan dulu Siap makan tumpeng ya Nanti juga ada Tumpeng-tumpeng mini nih Yang akan Akan dibuat oleh Teman-teman Abjin Pokoknya Kalau yang bikin Teman-teman Abjin Insya Allah Mantap Berapa orang Rencananya? Ada berapa tumpeng? Tumpeng Kalau tumpeng Tumpengnya satu Yang akan Dibagi Yang 25 25 Apa nam Porsi nanti Plus nanti ada Tumpeng-tumpeng mini juga Nanti yang akan Dibagikan kepada Para peserta Gitu Para udangan Oke Karena juga Demokrasi kan Juga ada pesertanya kan Nanti Kita akan makan bareng Kita akan cicipin bareng Dan kita akan merayakan Kebahagiaan Rasa syukur kita Insya Allah Kota Bekasi Menjadi kota yang Lebih maju Sejahtera dan ihsan Lebih keren sih Dan keren Bekasi keren Bekasi keren Kreatif Energic Responsif Empati Empati Nyata Nyata Terakhir tuh nyata Karena baru kemarin Aku ketemu Mbak Bibi Betul Jadi masih inget gitu Betul-betul Jadi nyata itu artinya Kerjanya Hasilnya Nyata Betul Bisa dimanfaatkan oleh Masyarakat Bekasi Betul sekali Betul Apa sih Yang melandasi Kok bisa bikin Event sekeren ini Kan Mbak Ketua Mbak Ketua Panitianya Betul sekali Karena kebelian Saya sendiri Ketua Osa Padi UMKM Dan juga Sekretaris Sekretaris Abdi DPC Kota Bekasi Jadi Berada di dua Organisasi ini Sehingga Teman-teman semua Ya sudah Akhirnya saya diminta Sebagai Ketua Panitia Apa yang mendasari Bikin event Sekeren ini Semuanya Semuanya keren ya Saya lihat Teman-teman Saya juga Sangat pro Pada teman-teman Angkat topi Luar biasa Pada seluruh Penggiat-penggiat UMKM Sahabat-sahabat saya semua Di semua komunitas Semuanya menyelirkan acara Yang berkonsep Dan keren-keren Pak Hadi Baik di MM Grand Metro Di Grand Mall Di GGP Di Grand Kemalagun Dan sekarang di Transpac Semuanya mempunyai Apa namanya Konsep masing-masing Ciri khas masing-masing Nah kenapa Kalau sekarang ini Saya Lebih ke Rasa syukur Ketumpeng Kemudian Ada juga Muhasabah dan doa Kemudian juga Ada apa namanya Santunan Tanda kasih kita Kepada adik-adik Disabilitas Karena ini sekarang kan Seperti yang Pak Hadi Sampaikan Kita sudah mendekati Bulan Ramadan Artinya kita Oke Oke Bersyukur Satu Bahwa acara Bekasi Gridsell Selama satu bulan ini Diberikan kelancaran Oke Diberikan kemudahan Sama Allah Dan mudah-mudahan Juga para pelaku UMKM Tidak hanya sekedar branding Artinya bisa membranding Produknya Mengenalkan produknya Kepada masyarakat Tapi juga bisa Menambah penghasilan Secara ekonomi Dan juga PAD Dari kota Bekasi Tentunya ya Kalau ada penjualan Nah Di sisi lain juga Rasa syukur bahwa Kita akan menyambut Bulan yang penuh berkah Amin Bulan Ramadan Nah tapi tetap Sisi kesenian ya Dari kota Bekasi Nanti ada atraksi Kesenian Bekasi Kemudian juga Ada stand up Komedi Stand up komedi Nah itu juga akan Kita tampilkan Begitu Pak Hadi Aku mau stand up komedi juga Luar biasa Karena Stand pasar Memang gabungan Tapi sampai Omsetnya itu sampai Hampir 50 juta Artinya disitu bahwa Produk para pelaku UMKM ini Bagus Diterima Dan juga Tidak kalah bersaing Dengan produk-produk Yang industri Besar Begitu Pak Hadi Sehingga ini jadi Jadi apa ya Jadi menambah motivasi Kepercayaan diri Dan semangat para pelaku UMKM Terus meningkatkan daya saingnya Baik dari produknya Ya kan Kemudian kemasannya Yang semakin menarik dan unik Ya betul-betul sekali Produknya kualitas Kemudian tadi Kenapa KONIB Perizinan semacam Kalau kita makanan Itu tambah Dengan SPIRT Halal Semua kan harus ditampilkan Di kemasan Sehingga ketika dijual Baik secara online Digital Ataupun offline Terus kepercayaan masyarakat Itu menjadi lebih Ya kan Nah ini Para pelaku UMKM Di kota Bekasi Ini sudah Di tahap yang Sudah lewat semua ini Sudah keren-keren semua Sudah oke-oke semua Betul banget Dan aku lihat tadi Kalau misalkan ceritanya Seperti itu Berarti ada proyeksi Ke internasional Oh iya Tentu saja Jadi memang Bahkan di Pengurus kami sendiri Ibu Rafaila Sista Itu sudah Produknya Nasi Apa namanya Nasi biryani Nasi mandi Itu ya Oke 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 Itu sudah-sudah Dikemas Sudah sampai Ini perbuatan semua ya Turki Iya Dan mbak Sista ini kan Sebetulnya Usahanya Travel agent awalnya Tapi karena masa pandemi Tidak bisa Menjalankan usahanya Switch ya Switch dan ternyata Semua ikhtiar Semua Niat yang Semangat yang baik Itu Allah pasti akan kasih jalan Oke betul Betul sekali Itu menjadi bukti Keren banget Pemaparannya Kalau Boleh dong cerita sedikit Aku Penasaran dengan Olsamat Secara Mbak kan ketuanya Olsamat itu apa sih Sebetulnya Kalau orang pasti bingung Ini komunitas UMKM Kok kayak Olsatu kepanjangan bukan Kepanjangan Kayak Alfamat Kayak apa gitu Kok kayak toko gitu Iya betul Nah sebetulnya memang Olsamat itu Singkatan Pak Online Serbaada Mat gitu Jadi toko online Serbaada Nah Olsamat ini sendiri Umurnya tuh Satu tahun nih Nanti tanggal 31 Nah persis pada saat Kita Mengadakan acara ini Sebetulnya ulang tahun Olsamat juga Ini luar biasa Allah memberikan Takdir juga Di tanggal yang sama Kita berulang tahun Jadi Kita lahir pada saat Masa pandemi Di saat Para pelaku UMKM UMKM harus bertransformasi Dari penjualan konvensional Menuju Apa Model Transformasi Digital Betul Nah ini sehingga Olsamat ini hadir Untuk mensupport Memberikan Namanya Apa Apa namanya Satu Satu Wadah ya Bagi para pelaku UMKM Untuk bisa lebih cepat Untuk bertransformasi Kami sendiri Sebetulnya dibentuk oleh PT Telkom Indonesia Pak Wow PT Telkom Indonesia UMKM Kota Bekasi Yang Padi UMKM ini Dulu diluncurkan oleh Bapak Erick Thohir Pada tanggal 17 Agustus ya 2020 Ya pada saat Pandemi Nah kemudian Padi UMKM Kota Bekasi ini Namanya Olsamat Begitu Jadi nanti kalau di kota lain tuh Ada namanya sendiri Gitu Gitu Di Kuningan Berbeda lagi Di Garut Semacam aplikasi Olsamat Kita Apa namanya Punya katalog Berbasis digital Berbasis digital Nah Padi UMKM sebetulnya Jadi dulu Saku Nah kemudian Kalau Olsamat sendiri ini Juga sedang akan membangun sistem Tapi sementara Kita juga ada Ada E-katalog juga Yang bisa dilihat Dan juga Dilihat oleh masyarakat Kota Bekasi Betul Oke 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 Ada penampilan Artis-artis kah? Pak Handi artis kan Besok datang Atau MC-nya besok artis ya MC-nya juga artis Fashion show-nya artis Kita semua artis Bekasi Oke 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 Terus Ada Ada banyak lah Atraksi yang mudah-mudahan Bisa Menambah semangat kita ya Untuk Terus bisa berkarya Berinovasi gitu kan Dan Mengingatkan kita Untuk terus bergerak Tapi terus juga Bertawadu Bersabar Bersyukur ya Karena sebentar lagi Kita akan menyambut Bulan Ramadan Betul Nah tentunya ini juga Para pelaku UMKM Mempersiapkan produk-produk Apa sih ini peluang ya Bulan Ramadan ini peluang Yang besar sekali Buat para pelaku UMKM Apa yang Industri kreatif makanan Apa yang Bisa digali Karena Saya rasa Ini Menjadi sangat Sangat besar peluangnya Begitu untuk para pelaku UMKM Bisa Betul sekali Moment in time banget Di tanggal 31 Maret Dan besokannya Sahag dua hari menjelangnya Adalah Ramadan ya Betul By the way Terus kalau untuk Pemkot sendiri Supportnya Dahsyat banget ya Pemkot tuh Sudah memberikan Ruang bagi kita semua Itu sudah Menurut kami nih Luar biasa ya Keren Pemkot Thank you Hampir semua mall Dan kita Secara free pak Jadi mall itu Benar-benar Memberikan dukungan Yang luar biasa Karena memang Memang itu Atas Atas Apa namanya Dari Pemkot ya Oke 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 Dorongan dari Pemkot Dorongan dari Pemkot Gitu kan Kepada Para mall Untuk memberikan Ruang kepada Para pelaku UMKM Space Untuk Kita bisa Melakukan Kegiatan ya Di dalam mall Nah ini salah satunya Untuk Pengembangan Ekonomi kreatif Betul Ya betul Ya karena Bekasi itu Memang dia Gak punya Gak punya Sumber daya alam Terus potensi wisata Dan lain-lain That's why Orang-orang ini Masyarakatnya Harus dibina Benar-benar Dan harus masuk Memang ke industri kreatif Karena kalau gak masuk Ke industri kreatif Ya Bekasi itu Dekat Jakarta Bekasi deket Jakarta Walaupun Dan Bekasi itu Sebetulnya kota Penyangganya Penyangga That's why gitu Betul sekali Makanya Mau gak mau Kita-kita ini Yang orang Atau masyarakat Bekasi Ya harus update banget Terhadap Basis digital tersebut Yang kalau kata Pak Presiden Adalah unicorn Dan lain-lain Oke Betul Terus Untuk warga Bekasi Jangan lupa ya Tanggal 31 Maret Dimulakan Pukul 10 Terus Berarti pengunjung Nanti bisa makan Barang tumpangnya gak? Oh iya Nanti kita Sesuaikan lah Sebenarnya acara Sudah mulai besok Pak Hadi Tanggal 30 Tanggal 30 Oke Tapi seremoninya Tanggal 31 Betul Jadi tanggal 30 Sudah ada Demo membuat Siomai Kemudian Membuat siomai Iya Buke-buke Untuk Aku dateng lah Kalau siomai Iya Itu juga dari Jam 10 Sampai jam 12 Kemudian jam 1 Sampai jam 3 Ini demo masak doang ya? Demo masak Sama bikin buke-buke Bukke-bukke Begitulah Terus nanti hasilnya? Kreatifitas ya Artinya nanti kan itu Hasilnya kan Kalau demo kan gak banyak Gak bikin 100 porsi Pak Hadi Oh iya Oh 100 porsi mah Bisa dijual gitu kan Sekalian gak ya Itu dari mana aja Kalau boleh tau Samaikan hari ini Setau aku Sama itu Keren kamar Tupperware Yang memberikan Fasilitasnya Untuk siomai Kemudian juga dari Ability Untuk bukenya Itu UMKM Bekasi juga ya Pastinya yang Yang bikin ya Demonya Pesertanya Peserta iya Sama untuk ini Terus ada Pelatihan snack bucket Nah itu dia Tadi yang saya cerita Bukke Keren banget Memang artinya Bekasi yang tadinya Gak ada di Gak ada di peta katanya kan Gak jelas ya Di petanya Iya Terus dibilang Kadang-kadang Kalau kita denger Kota Bekasi itu Kayak yang Gimana gitu ya Pak? Iya gitulah Pokoknya yang katanya dulu Ada sebutan Planet Bekasi Dan lain-lain Tapi ini Gak bisa Kalian mengatakan Itu lagi Karena Industri kreatif Di Bekasi itu Bener-bener sudah Disupport oleh Pemkotnya sendiri Jadi Kalau kalian Masuk ke Bekasi Jangan heran Bekasi akan menjadi Kota yang Kreatif That's why Kenapa Logam TV Adanya di Bekasi Karena penuh dengan Orang-orang Kreatif Betul Saya bangga loh Pak Andi Sebagai orang Bekasi Karena saya sendiri merasakan Bahwa Kota Bekasi ini Sangat Ramah Gitu ya Kemudian kita juga mudah Gitu kan Mudah untuk Apa ya Berusaha Berkreativitas Begitu tuh Mudah Kemudian juga Proses-proses Dulu aja sebelum digital Sekarang kan semuanya online Dulu sebelum Online juga Saya tuh kan bukan orang Bekasi ya Saya orang Solo gitu Saya asis Solo Saya sekolah di Solo gitu kan Baru saya hijrah ke Kota Bekasi Sama dengan Mbak Wiwi ya Iya Kan beliau Oslo juga ya Betul Betul Iya Oslo Ibu kami Saya nyebutnya Oslo Oke Boleh dong disampaikan pesannya Terhadap event yang sudah dijalankan Terus 31 Maret besok Eventnya Sekalian ngajak Warga Bekasi Bisa hadir Di Big Bang Hood Kota Bekasi Yang besok terakhir Silahkan Oke Mbak Ira Masyarakat Kota Bekasi Ayo Mari kita Hadiri Kita saksikan Kita Rayakan Hood Kota Bekasi Ya Di sini endingnya Di Transpac Mall Juanda Pada tanggal 30 31 Maret Dan 1 dan 2 April Ada basar-basar Produk UMKM Yang luar biasa Baik dari makanan minuman Craft Dan juga fashion Yang bisa Bapak dan Ibu juga Lihat Beli ya Jangan lupa Hanya dilihat saja Tapi juga dibeli Ajak kerabat Ajak anak Keluarga Kita semua Saudara kita Bantu para pelaku UMKM Untuk bisa Terus Apa ya Meningkatkan penjualan juga Dan kita juga sebagai Orang Indonesia Kita bangga Dengan produk lokal Buktinya bangga apa? Kita membeli produk Lokal gitu Pak Jadi nanti Untuk Acara Puncaknya Di tanggal 31 Kami juga mengajak Masyarakat Untuk ikut Serta Karena insya Allah Nanti juga Ada Bapak Wali Kota PLT Bapak Tri Adianto Yang akan Menutup acara Bekasi Gridsell Jangan LLD Jangan LLD Lihat-lihat doang Jangan LLD Jangan Windows Shopping Windows Shopping Terus untuk Persiapan romaduan Sekalian Persiapan romaduan Sekalian Untuk pelaku UMKM Pesannya Bekasi ini harus gimana Terus All Samart Dan Pelaku UMKM Harus seperti apa? Silahkan pesannya Oke Kalau saya sendiri Sebagai Apa namanya Saya sendiri juga pelaku UMKM Pengiat UMKM juga Pak Handi Saya merasa bahwa Saya sendiri sangat bangga Dengan sahabat-sahabat semua Yang Luar biasa Bisa survive Bahkan Meningkat Jadi bukan 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 justru pandemi ini Apa ya Tengkurat Tengkurat Tapi malah bangkit UMKM Kota Bekasi ini Saya lihat luar biasa Justru Justru karena kita Berkolaborasi Kita berkotong royong Gitu kan Dukungan dari pemerintah Ini Kita semua bisa survive Bahkan bisa belajit Nah jadi Tingkatkan Terus berinovasi Terus berkreasi Kita terus berkolaborasi Bergotong royong Jangan Pantang menyerah Semangat ya Kita bersama-sama Mudah-mudahan Dengan Segala ikhtiar Dan niat Doa kita yang terbaik Allah juga akan memberikan Hasil yang terbaik Amin Ada Tiga hal Motivasi Jadi Misalnya kita jangan sampai Mindset kita ini Harus benar-benar Lurus Benar gitu Bahwa Apa yang kita lakukan Apa yang kita upayakan Itu benar-benar Karena Allah Dan juga untuk Kebermanfaatan Buat Diri keluarga Dan masyarakat Kemudian yang pasti Untuk Marketing ya Itu harus juga dikuatkan Dari kemasan Kemudian dari Digitalnya Dan juga sekarang Kita manfaatkan Galeri-galeri UMKM Yang disiapkan oleh Komunitas dan juga Pemkot Kota Bekasi Dan juga UMKM Go to Mall Kemudian juga Pengelolaan Keuangan yang baik Nah tiga hal ini Kalau Dikuasai Insya Allah Semuanya akan berjalan dengan baik Siap Oke Terus Event 31 Maret itu Logam TV sama Log News Juga support kan ya Oh iya Number one ya Oke 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 Thank you Ya My Logis Loggers Thank you banget Udah menyimak Obrolan ini Ini obrolan yang sangat-sangat Bermanfaat ya Karena mengangkat Sisi UMKM Ya usaha Menengah Apa usaha Apa sih Usaha menengah Kecil Usaha Kecil Usaha kecil Menengah Tapi kalau aku Makanya aku Terdistrik Karena UMKM itu Kalau menurut aku Bukan itu kepanjangannya Apa itu Usaha Mak-mak Kita majuin Ya usaha mak-mak kita majuin Dan Logam TV Lognews201.com Jadi bukan usaha Mikro kecil menengah Usaha mikro kecil menengah Bukan tapi Usaha mak-mak kita majuin Ya Dan Logam TV Karena memang UMKM itu Sekarang saya lihat memang Banyak mak-mak Pak Handi Oh gitu Iya Banyak mak-mak Ini artinya memang wujud Bahwa ternyata Para wanita ini Tangguh Para wanita itu Mampu Gitu kan Oke oke Jadi luar biasa ini para wanita kota Bekasi ini Betul Betul Keren kan Iya Bekasi keren Wanita Bekasi keren Karena UMKMnya sekarang sudah Sudah bisa Go international Iya kan Go international Itu membuktikan bahwa Kota Bekasi sekarang tidak bisa Dipandang Sebelah Mata Sepakat 31 Maret Jangan lupa datang Di lantai 1 Transpark Mall Kita nanti akan merayakan HUT ke 25 kota Bekasi Ada PLT kota Bekasi Tumpeng Ada UMKM Semua tumplek-blek Di sana Ada logam TV juga Ada log news juga Juga ada Mbak Ira Tanggal 30 Pak Dari tanggal 30 Dari tanggal 30 Ya tanggal 1 dan 2 4 hari 4 hari 30 sampai dengan tanggal 2 April Berarti pas ramadhan Buka puasa di sana juga ya Tanggal 2 Pemerintah mungkin Kita kan belum tahu nih Apakah nanti Tanggal 2 atau 3 Betul sekali Ya Ditunggu di acara 30 Sampai dengan tanggal 2 April Di Bekasi Great Sale Transpark Juanda Mall Kota Bekasi Lantai 1 Bersama Olsamat Abji Dan PP DGI Saya Handi Nasti My Logis Dan Iradia Lokamadayani Iradia Lokamadayani Say thanks Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! B Discination Dan Bincang Putu Baikasi Terima kasih.